Terima kasih. Ini kakak saya yang berjalan kaki dari rumah kami di jalan Hari Olu di depan Mepai pada tahun 1982 dan saya pakai topi lebar dan itulah yang bisa kami lakukan untuk pergi ke kampus di Bumi Bahari pada saat itu. Lalu kalau orang tua akan memberikan kekuan, saya tunjukkan buku saya, catatan Atenis, 1500 kepada beliau, 1500 kepada saya. Maka 1500 bagi saya itu akan habis di ikan bakar. Dan 1500 untuk beliau itu habis di koran kompas. Kalau kita di rumah, beliau suka membaca kompas, kan itu maka peperato tahun berikutnya saya menjadi penulis kompas dan saya menjadi penulis balu ekspres saja. Itu pun dilaporkan ke polisi. Lalu mahasiswa yang tidak tahu dari belan kemana. Oke, saya tidak perlu juga mengenal edang. Pembahasan buku yang di bukit itu juga saya hadir di sana, di Kambalisi. Dan menyaksikan kerja-kerja yang telah jual dari edang ini menurut saya sangat baik dan sangat luar biasa. Beberapa poin saja yang menurut saya, saya ingin terlalu banyak yang saya tulis ini. Tapi saya mau bilang begini ketika saya baru pulang dari Tali Agus satu hari yang baru, kalau saya membuat tulisan perjalanan itu, saya kirim ke kawan-kawan saya di Jakarta. Lalu kemudian mereka membalas begini. Menulis itu adalah kerja-kerja abadi yang terwariskan ketika orang membaca pikiran-pikiran kita. Itu sudah kata-katanya dia. Karena itu kata-katanya dia itu saya teruskan kepada kita semua supaya tidak bersemangat untuk menulisnya. Untuk memindahkan kita dari tradisi oral pada tradisi literasi yang mungkin ditertinggalkan. Teman-teman sekalian yang saya melihatkan, memang kita selalu ada di dua sisi. Kalau saya tadi bicara, kalau pemandang penjelasan tadi, kalau kita hentikan sistem ini, itu sama dengan keberanian kita untuk berhenti, untuk memakai HP. Misalnya, pada satu contoh, kalau tadi diperhadap-hadapkan. Kalau kita di Semedan, itu adalah produk. Tapi saya merasa, ada poin yang menarik muncul dari edang tadi, itu adalah tentang changing behavior. Ada perubahan perilaku di sistem apa saja, bisa atau tidak terjadi perubahan perilaku, yang mengarah kepada apa yang menjadi keinginan kita untuk menemukan ekilebrium. Karena kata-kata tentang lingkungan itu adalah ekilebrium. Dan pusatnya itu adalah di behavior. Dan itu edang menyebutkan kan di bagian yang hampir selesai dari penyampaian tadi itu. Ada satu orang namanya Ramirez, kalau saya tidak keliru, itu menyampaikan apa yang boleh sebutkan dengan 4R. 4R, mungkin kalau teman-teman pernah membacanya, 4R itu right, responsibility, relationship, and revenue. Jadi, hak, tanggung jawab, hubungan, dan pendapatan. Kalau revenue, begitu. Nah, jadi, kalau ini dia bisa seimbang dalam satu konteks berpikir atau dalam satu sistem. Apakah mungkin atau tidak, begitu, untuk menambah diskursus kita membedak buku ini. Yang kedua, saya baca bukunya Gerard Hardin, yang berjudul The Tragedy of the Common. Teman-teman pernah melihat itu, dia itu menyebutkan begini. If everybody property, nobody property. Kalau semua orang merasa memiliki, maka tidak ada orang yang memiliki sesuatu itu. Karena itu menjadi common property, sehingga tidak ada yang bertanggung jawab. Saya kira buku ini yang kemudian melahirkan korporasi, yang tadi disebutkan-sebutkan banyak tadi itu. Kemudian dibantah atau dilawan oleh Ostrom, yang berikutnya akhirnya mendapatkan Nobel. Nobel, oleh karena perlawanan dia kepadanya. Sehingga dunia itu berkembang, berhadapan kepada dua sisi itu. Ijinkan saya untuk memberikan testimoni lokal, yang saya temukan dalam perjalanan saya ke Tadiabu kemarin itu. Ada satu desa namanya Lede. Kecamatannya juga Lede. Kan selama ini kan kita berpendangan, bahwa korporasi yang besar dalam buku ini, itu datang melakukan cedid. Sight. Genocide. Ecoside. Dia membunuh. Jadi korporasi datang untuk menghancurkan. Tapi di sisi pemerintah, korporasi itu diharapkan menjadi penyelamat. Karena itu, maka mereka mendorong apa yang disebutkan dengan investasi. Nah, jadikan itu mungkin ada dua kepentingan di antara korporasi itu. Paling-paling menyimbangkan itu antara pertumbuhan ekonomi, sosial justice dengan environment friendly. Itu yang di titik tengah itu yang menurut saya kita sedang berlingkar di situ. Saya tidak masuk kepada sistem. Sistem yang tadi dijelaskan cukup dalam itu. Tapi saya berada di posisi. Nah, saya menemukan di ledek itu, dan selama ini pemerintah memberikan kapet merah. Membuka kemudahan kepada insipresor untuk datang dengan berbagai macam insentif. Supaya mereka datang, tertarik, tergoda, datang dengan harapan rakyat mendapatkan lapangan kerja dan mendapatkan pekerjaan. Eh, bapak namanya itu, supaya tidak manduk. Gitu, kira-kira. Maka, bukalah kelapa saya besar-besaran, bukalah tampang besar-besaran dan sebagainya. Tapi di ledek itu, saya menemukan orang-orang dari Gorontalo, orang-orang dari Menado, orang-orang dari Kendari, itu sekarang sedang ada di sana, untuk melakukan pekerjaan memanjat cendiri. Yang korporatnya itu adalah rakyat lele itu. Dan ini tidak pernah dilihat sebagai sebuah upaya dari rakyat sendiri untuk membantu rakyat. Dan itu saya tulis dalam tulisan itu, apa yang dikatakan oleh pengelawan dari Menado ini? Walter Mowens. Samratulangi, Samratulangi, mengatakan Sito Timotimoto, manusia hidup, menghidupkan manusia yang lain. Itu terjadi di ledek. Dan saya kira bukan hanya ledek. Di hampir seluruh Indonesia, di seluruh rakyat petani, karena saya petani ya, Sesungguhnya mereka juga melakukan peran-peran korporat yang besar itu, tapi tidak pernah mendapat respekt atau tidak pernah mendapat ruang untuk diapresiasi. Itu satu sisi yang lain. Dan yang terakhir, izinkan saya untuk memberikan apresiasi saya kepada penulisan buku yang bagus ini. Dengan penekanan pikiran saya di changing behavior, poinnya itu adalah behavior. Karena saya cukup lama mengkaji kejadian-kejadian di Perancis yang juga tadi sempat disebutkan tadi, maka izinkan saya menutup ini dengan menyampaikan filosofi dari petani bangsa Perancis. Apakah dia nyambung atau tidak dengan yang sudah kita bicarakan ini. Filosofi dari petani bangsa Perancis itu bunyinya seperti begini. Jadi, bukan sekedar gandung yang tumbuh di satu bidang lahan yang sungguh, tetapi yang tumbuh itu adalah satu sistem kebudayaan yang sangat mengembangkan. Maui sekali itu. Itu kebudayaan. Kebudayaan. Itu filosofi. Itu yang mereka turut keburukan kepada generasi petani mereka. Jangan-jangan ini salah satu jalan buat. Olah-olah misau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Nur Sangadil. Saya kira ini satu pengayaan baru, berbeda dengan teknologi yang konsernya melihat sistem yang bekerja, karena itu ada ekosnya, tapi ini ada cara pandang yang berbeda, dan levelnya mungkin tidak abstrak yang lebih konseptual, tapi di level yang lebih praktikal, seperti contoh yang disebutkan di Thaliawot tadi.